Baik terima kasih Mas Reza, salam hormat, baik terima kasih atas kesempatannya yang kerempuan ketua RJI, para ketua pengurus daerah, para jajaran dan teman-teman sekalian yang hari ini hadir di acara yang sangat baik ini. Baik, saya kira izin menampilkan materi. Saya kira kalau melihat dari paparannya dari Pak Andista, tadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Tapi mungkin saya akan lebih ke tahap teknis tentang proses review jurnal. Pak Andista tadi kan lebih ke mutu bagaimana reviewer itu bisa menyunting dan peran editor. Baik, tanpa berlama-lama. Nama saya MDN Ikmawan. Saya diamanahi untuk menjadi editor insip di Journal of Governance yang sampai saat ini berada di Sinta 2. Saya berasal dari Universitas Sultan Agam Gita Yasa dan diamanahi juga sebagai ketua pengurus daerah RJI Provinsi Banten. Kawan-kawan kalau misalkan ada diskusi, sharing itu bisa email ke saya di dian.hitmawan.net.bc.id. Baik, mungkin saya akan lebih ke awal. Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, pengelola atau pejuang dalam mengelola jurnal baik sebagai editor, reviewer maupun autor begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin membahas bahwa dalam OJS, dalam sistem penerbitan jurnal sistem itu, sebenarnya ada beberapa macam peran ya, dan dalam sirkulasi untuk mempublikasikan satu artikel ilmiah, itu sebenarnya melibatkan banyak proses, termasuknya proses review. Nah, mungkin kalau di sini saya akan lebih ke teknis dalam OJS 2, karena kebetulan saya di kampus kami masih menggunakan OJS 2, dan saya kira sebenarnya tidak terlalu beda jauh, mungkin hanya beda tampilan, tapi peran-peran di dalamnya akan sama saja gitu ya, ada editor, ada reviewer, ada copy editor, section editor, dan lain-lain. Nah, dalam manajemen penerbitan ini, kalau dalam manajemen jurnal atau jurnal manajer itu mengurusi hampir semua tampilan dan lain-lain, dalaman, lalu ada manajemen penerbitan khusus dalam bagaimana artikel itu mulai dari di-submit sampai dengan terbit, ada beberapa peran dalam OJS 2, yaitu editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor, dan terus lidar. Nah, dalam peran-peran ini sebenarnya benar tadi Pak Andesta banyak sekali menipukkan pada bagaimana editor itu harus berperan aktif, dan menurut saya memang seperti itu, apalagi di, kita kan di Indonesia, gandung jurnal ini sedang mulai ya, mungkin dari tahun 2016, 2017 gitu, dan saya kira hampir semua sekolah, sekolah, universitas gitu, di seluruh Indonesia itu sekarang, ya targetnya membuat jurnal gitu ya, menerbitkan, mengelola gitu, sampai dengan jurnalnya bereputasi dengan baik, sesuai yang diharapkan. Nah, dalam proses review sebenarnya peran-peran dalam jurnal itu dari mulai aktor sampai dengan publis itu banyak, namun sebenarnya yang menengah ini dan mengatur itu semua adalah editor ya, editor itu bisa editor in shift, dan section editor yang menjadi bagian dari editorial sebuah jurnal. Nah, yang menarik dalam mengelola jurnal adalah sebenarnya benar juga tadi di kita itu, kalau misalkan kelamaan, autor bisa kabur, atau benar tadi kata Pak Andesta, nanti takutnya ada double publikasi. Saya sendiri kalau sedikit bercerita, karena belajar dari awal, dari tidak mengerti gitu, karena basic saya juga social science, bukan IT, tidak mengerti OJS, tidak mengerti layout, dan lain-lain gitu, dan pertama online ada artikel didiamkan saja gitu ya, itu pengalaman, dan beberapa kali, mungkin dua atau tiga kali pernah memproses karena saking lamanya diproses review gitu, dan lain-lain, akhirnya sudah diterima, kontak ke autornya, eh ternyata autornya sudah dapat LOE atau sudah menerbitkan di tempat yang lain. Nah, itu ada juga kejadian-kejadian seperti itu. Jadi memang peran editor di sini dan section editor ini memang sangat penting agar bisa menjaga hubungan ini antara autor dan reviewer. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam publikasi, supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Selanjutnya ini bisnis proses dari mulai awal ya, bagaimana tulisan itu diunggah gitu, di-submit, lalu dia ada di-undesign, lalu editor biasanya menugaskan atau dia itself gitu, menugaskan diri sendiri, baik diri sendiri maupun memberikannya kepada section editor. Lalu ada di situ selanjutnya ke reviewer, lalu telah artikel substansi, nah lalu keputusan editor di sini perbaikan atau diterima gitu ya. Nah, memang sebenarnya untuk mempermudah ini sebenarnya tugas editor itu saya mulai melakukan ini sebenarnya setelah membaca beberapa pedoman ya. Nah, itu teman-teman, Bapak-Ibu harap kalau misalkan masih awal dalam mengelola, coba dibaca pedoman akreditasi, jadi apa yang dibutuhkan gitu, penilaiannya apa saja dan lain-lain. Karena kalau kita memang tujuannya Sinta, ikuti saja apa yang dibutuhkan oleh Sinta gitu ya dalam penilaiannya. Nah, semenjak saya mendapat Sinta 2, sebenarnya di JOG itu ada perubahan dalam tata cara memilah artikel. Karena saking banyaknya artikel, kita sempat diserbu oleh mahasiswa S2 gitu, mungkin karena S2 itu diwajibkan juga untuk lulus itu menulis jurnal gitu ya, berikutasi yang baik. Dan saya kira itu juga banyak dialami oleh jurnal-jurnal lain yang di Sinta 2, mungkin Sinta 3 gitu. Jadi, kelebihan banyak artikel. Dan kami itu di editor agar menjaga semuanya keautornya cepat, kereviewernya juga tidak sampai mengerjai gitu, tidak semua artikel yang masuk itu harus direview oleh reviewer gitu. Jadi, editor dan section editor juga punya peran aktif untuk memilah dari awal, mana artikel yang tidak bermasalah, itu yang pertama, baik itu di cek similaritas gitu ya, baik oleh alternative maupun identifnya, atau cek plagiarism yang lain. Lalu, memastikan bahwa artikel sudah sesuai, itu template-nya, lalu tata bahasa mungkin, yang utama sih template ya, karena saya kira, kadang kan kalau di penulis kita, yang dikirim itu tidak sesuai dengan template jurnal kita. Nah, itu juga ironis. Kadang mungkin masih template jurnal yang dikirim ke jurnal lain gitu ya. Mungkin pengelola juga banyak menerima hal demikian gitu. Jadi, editor dan section editor punya peran penting nih. Nah, kami itu semenjak banyaknya artikel, jadi kami bisa mensortir terlebih dahulu gitu. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan jurnal kami dan lain-lain. Nah, jika kami yakin bahwa ini sudah tidak bermasalah, baru kami berikan ke reviewer. Jadi, kami mengusahakan reviewer itu setidaknya tidak sampai mereview itu. Istilahnya, karena mereview di kami itu masih volunteer sifatnya, jadi kami sebisa mungkin yang dikirim itu bisa diterima sama reviewer. Jadi, apakah dari bahasannya, dari tata bahasa dan lain-lain sudah sesuai. Jadi, tidak numpuk gitu ya. Tidak mengerjai nanti ini kirim lagi, kirim lagi, ternyata ditolak, ditolak. Jadi, kita mengusahakan supaya lebih cepat gitu prosesnya. Selanjutnya, perang penting editor dan section editor. Yang pertama tadi, jurnal template saya kira ini sangat penting ya. Karena saya menemukan berbagai indikasi juga. Jadi, kalau misalkan melihat autor yang kurang serius atau autor yang mungkin mencoba men-submit ke beberapa jurnal, itu akan terlihat kadang-kadang artikelnya masih dalam template jurnal lain. Jadi, dalam hal ini, editor dan section editor yang ditugaskan, ini bisa mengecek kesesuaian itu. Jadi, jangan sampai juga menghabiskan waktu dari autor. Kalau memang tidak sesuai, kita bisa langsung dalam waktu 2 atau 2 minggu lah ya. Misalkan, kita sudah bisa mengabari bahwa ada yang tidak sesuai atau tidak bisa diterima karena fokus ensko atau dan lain-lain begitu. Nah, kelengkapan artikel lain seperti misalkan apakah identitasnya tercantum begitu. Karena kalau dalam proses OJS, di kita kan kadang artikel kita sudah menyediakan jurnal template misalkan. Jurnal template ada yang memakai identitasnya, masih tertulis di situ. Sedangkan dalam proses review, di jurnal kita menerapkan misalkan blind reviewer. Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam melihat ini. Karena jangan sampai kalau kita declare jurnal yang kita kelola sebagai blind review, tapi kita langsung mengirimkan saja ke reviewer tanpa mengedit lagi gitu ya, menyesuaikan lagi, nah ini akan menjadi masalah bahwa nanti reviewernya bisa tahu siapa autornya. Nah, ini harus dimulai oleh editor dari awal. Jadi, editor ini memang perannya ya signifikan gitu dalam proses review, dalam proses tabis juga gitu. Memastikan artikel yang disubmit itu belum pernah terbit ya. Lalu menggunakan tools atau tidak, nah ini juga manajemen referensi. Jadi, jangan sampai istilahnya kalau kita mengirim ke reviewer, ya tolong di substansinya aja deh. Jangan sampai misalkan, oh ini masih belum pakai tools manager, apa tools manager, reference manager gitu ya. Misalkan masih acak-acakan atau referensinya tidak sesuai, kita meminta EPA dikirimnya apa gitu ya. Nah, itu editor dan section editor punya tugas berat memang untuk dari awal menyiapkan hal demikian. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu mengelola di OJS 2, tampilan jurnal atau tampilan dalam editor yang awal misalkan unassigned di sini, dan ini adalah artikel yang akan muncul, lalu pastikan artikel yang masuk sudah sesuai dengan cara mengecek kelengkapannya tadi itu. Biasanya kalau kami itu juga mengecek tunikin di awal, Bapak Ibu. Jadi, ya biasanya kalau kami sih masih bisa di bawah 20 persen gitu ya, tapi kami mengharapkan akhir-akhir ini itu agar kurang dari 15 persen. Supaya lebih baik, karena kami ingin lebih baik juga gitu. Lalu, bila itu sudah dicek, itu sudah bermasalah dan akan menentukan apakah ini akan didampingi oleh editor-insipnya sendiri ya, Excel itu atau add section editor. Biasanya kan kita punya section editor misalkan ada 5 atau 10 section editor. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan antara tema yang ada ya, yang disubmit dengan expertise ya, dengan expertise dari section editor. Jadi, karena section editor itu juga harus membaca dan mengetahui apakah ini sudah sesuai belum, kajiannya menarik atau tidak gitu, apa yang kurang untuk memberikan catatan. Jadi, harus sesuai juga add section editor, usahakan sesuai dengan expertise section editornya. Lalu, section editor atau editor sendiri yang sudah memilih itu juga bisa memutuskan itu gitu ya. Jadi, bisa melihat apakah ini bisa diteruskan atau ditolak, direject di sini. Ada reject and accept submission. Jadi, mungkin tidak sesuai dengan focus and scope atau ada hal-hal lain gitu ya, terutama masinglaritas gitu. Atau sudah diterbitkan dan lain-lain gitu. Jadi, memang sedari awal ini harus dilakukan untuk proses review dari awal. Nah, lalu dalam review, nah pastikan kalau Bapak-Ibu dalam di OJS 2, tampilannya akan seperti ini, tapi saya kira di OJS 3 bertahap ya, tapi sama saja sih di situ bahkan ada discussion untuk reviewer gitu ya, dan lain-lain, itu lebih lengkap gitu fiturnya. Tapi di sini memang dalam satu halaman ini akan lebih simple gitu. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah untuk artikel yang sudah masuk dalam proses review awal adalah pastikan bahwa artikel itu harus sesuai dengan author guidelines dan proses review dari tiap-tiap jurnal. Kebanyakan memang di Indonesia proses review itu blind reviewer gitu, saya kira hampir semua jurnal ya menerapkan blind review. Maka dari itu, kadang author kita mensubmit itu memang dengan identitasnya gitu. Jadi, misalkan pertama judul, kedua misalkan apalagi ya, afiliasi, nama gitu, dan lain-lain tentang identitasnya gitu. Nah, untuk proses review, blind review itu pastikan artikelnya harus dikosongkan mengenai identitas itu. Kalau di saya bahkan di akhir-akhir itu ada about authors gitu ya, jadi tidak hanya di halaman pertama tentang identitas nama, juga afiliasi, email, dan lain-lain, tapi juga di bawahnya gitu, di akhir kan ada about authors. Terus, kadang penulis juga menuliskan di situ, lalu kita hapuskan dulu. Nah, itu bisa di-upload di sini, agar nanti kalau kita upload di sini, nanti ini yang akan dikirimkan ke reviewer, kalau kita select reviewer di sini ya. Nah, select reviewer juga sesuai dengan ketentuan jurnal Bapak-Ibu yang dikelola, bisa misalkan double reviewer atau single reviewer, yang pasti biasanya blind ya. Nah, kalau double berarti 2, kalau single berarti cukup 1 reviewer. Nah, lalu di sini juga kalau kami biasanya hasil dari similaritas itu biasanya di-upload di sini sebagai pelengkap saja, karena bentuknya PDF. mungkin kami biasanya cuma kasih turnitin, itu hasil turnitin, terus di-upload di sini, supaya nanti kan karena kalau dalam cinta itu kan semua daput dikorek-korek sama asesor. Jadi, asesor bisa menemukan proses yang kita lakukan itu di sini. Kalau kita declare di situnya pakai turnitin, tapi juga asesor Sintanya tidak bisa menemukan, ini di sebelah mana ya, buktinya apa ya. Nah, mereka bisa menemukan di sini, karena kita meng-upload hasil dari cek similaritas. Nah, itu lalu ini, Bapak-Ibu ini contoh dari jurnal kami di JOG. Nah, kami harus memastikan seperti ini, kalau saya biasanya pakai kode-kode, supaya tidak lupa atau gampang lah ngeceknya gitu. Pakai kode-kode, lalu ini kami pastikan dulu tidak ada identitasnya di awal semua. Lalu ini yang kami upload di review version gitu. Nah, ini yang akan dikirim ke reviewer, jadi tidak beridentitas author. Lalu selanjutnya, ini prosesnya, karena kami double blind review. Kami memilih dua gitu ya. Nah, di sini kalau di OJS2 tinggal atur waktunya. Biasanya kami menugaskan sekitar dua minggu. Lalu setelah itu kami email, jangan lupa di email, di klik emailnya, lalu dikirimkan. Karena kalau tidak klik email, walaupun kita sudah menugaskan di sini, seolah-olah sudah menugaskan, tapi ternyata belum terkirim ke akun reviewernya. Nah, jadi reviewernya ya santai-santai saja gitu. Tidak ada email masuk, di akunnya juga tidak ada permintaan untuk mereview gitu. Jadi, ini sangat penting prosesnya. Jangan sampai terlupa, tidak hanya men-select gitu ya. Memilih, lalu tampil begini, lalu didiamkan gitu. Nah, ini tidak bakal selesai-selesai nanti. Biasanya ininya kalau sudah di email, berubah juga ada will do ya. Berubah kalau sudah di email, will do review gitu. Itu nanti reviewernya akan klik kalau misalkan beliau bersedia misalkan. Nah, selanjutnya ini di hasilnya misalkan. Nah, kalau misalkan reviewer itu sudah memberikan hasil, jangan lupa juga memberikan ini acknowledge, mengirimkan acknowledge. Ini ucapan terima kasih. Mungkin tadi ada yang bertanya, apakah cukup ucapan terima kasih atau sertifikat begitu? Di materinya Pak Andisa tadi, salah satu peserta bertanya. Nah, kalau di kami, sebenarnya ini beragam ya. Karena kalau saya punya reviewer dari luar, dan itu cukup hanya untuk ini saja, acknowledge ini. Tapi memang kalau kami mengirimnya dua kali, melalui sistem OJS, dan biasanya di copy gitu, dikirim juga lewat emailnya jurnal. Kenapa? Karena kadang kalau misalkan hanya mengirimkan lewat sini, nggak terkirim gitu kadang ya. Di IT support dari OJS, dari unit kami gitu. Mungkin ada sesuatu gitu. Makanya kalau saya biasanya double. Untuk mengirimkan ke author, ke review, dan lain-lain biasanya double, karena untuk menjaga itu supaya takutnya kami tidak menerima atau apapun gitu. Biasanya ini. Nah, acknowledge ini ucapan terima kasih, kalau beberapa reviewer sudah cukup gitu ya. Bahkan saya belum sampai saat ini sih cukup dengan ini saja. Ucapan terima kasih belum sampai memberikan sertifikat setiap kali mereview gitu, diberikan sertifikat belum sampai ke situ, tapi cukup dengan acknowledge karena dalam email ini juga lengkap gitu. Ucapan terima kasihnya ada judul artikel yang direviewnya gitu, setelah menyelesaikan, dan lain-lain. Lalu jangan lupa juga di-record, Bapak-Ibu. Jadi, record ini penting. Karena apa? Karena ini yang akan terlihat di akun author gitu. Nah, dalam proses review itu, jangan sampai kita sudah-sudah ada, oh ini ada hasilnya revision dari, misalkan dari reviewernya, kita diamkan saja. Ke author tidak di-record, sehingga author tidak bisa melihat hasil dari review-nya, reviewer gitu ya, hasil dari artikelnya di-review gitu, karena tidak di-record. Nah, ini saya sering juga menemukan hal-hal demikian gitu ya, bahkan di session editor kami kadang lupa gitu ya. Kadang author benanya lama, proses udah selesai, cuman nggak ke-record gitu, jadi nggak ke-baca-baca gitu. Makanya ini harus benar-benar dilihat ya, disampaikan ke author begitu. Nah, lalu di sini juga sama report gitu, kalau sudah semua. Nah, lalu kita bisa juga membuat decision di sini, editor decision. Nah, seperti yang disampaikan Pak Andis juga, ada beberapa pilihan gitu, apakah accepted gitu, apakah, nah kalau kami biasanya melihat hasil review-nya dari reviewer. apakah ada beberapa kasus misalkan reviewer-nya memang tidak memilih resubmit ya, artinya kan kalau resubmit berarti di-review ulang oleh reviewer. Tapi hanya menitikberatkan revision, tapi memang di kata-katanya, tapi meminta untuk dikembalikan begitu. Nah, itu biasanya kami akan kembalikan lagi, walaupun misalkan author nanti sudah merevise gitu, di sini ada hasilnya, kami akan masuk ke round 2 dan kembalikan ke reviewer yang meminta untuk di-review lagi. Nah, tapi kalau misalkan hasil dari telah-ahnya itu memang tidak banyak, itu hanya minor revisi, dan setelah author mengembalikan juga sudah dilakukan, perbaikan, kami juga sering memutuskan untuk menerima itu gitu, kalau memang semuanya sudah sesuai. Jadi, kita editor itu memang, ya tadi itu untuk cepat, untuk kecepatan, untuk komunikasi kesana kesininya enak, makanya kita harus bisa melihat itu semua gitu ya. Kesibukan reviewer, kemauannya author, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses review, editor dan section editor itu sangat krusial, krusialnya karena mereka yang bisa menyebatani antara apa ya, kebutuhan author yang ingin cepat gitu, lalu kesibukan reviewer juga, apalagi kalau kita, reviewer di jurnal kita, misalkan tidak, apa ya, masih volunteer lah ya, sifatnya tidak ada uang review gitu, atau apapun, nah, makanya kita juga harus bisa mengerti kesibukan dari reviewer. Nah, usahakan reviewer itu jangan direpotkan lagi dengan segala urusan teknis gitu, jadi jangan sampai nanti dalam mutu hasil reviewnya itu cuman mengomentari, oh ini belum sesuai template, atau apa ya, ini cara pengutipannya salah. Nah, saya kira itu harus selesai semua di editor dan section editor, sehingga reviewer itu fokus pada hal-hal substansi dari artikelnya gitu ya, baik metodenya, abstraknya, pendahuluannya gitu ya, state of the artnya, dan lain-lain. Nah, reviewer juga harus dipastikan memberikan capitan pada substansi, bisa diarahkan oleh editor atau section editor. maka dari itu kami biasanya sebelum mengklik itu, biasanya punya template sendiri agar mengarahkan reviewer itu bisa memberikan komen di setiap substansi dari artikelnya, dan harus dibuat anonim gitu ya, jadi jangan sampai di komen wordnya itu ada nama reviewernya begitu. Jadi, supaya autor juga tidak mengetahui siapa yang mengetahui. Saya kira demikian dari saya, semuanya lebihnya mohon maaf, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Riza.